Dalam memperingati hari Kartini, persaudaraan istri anggota atau PIA DPR RI mengadakan Bazar Ramadan dan Bakti Sosial. Anggota DPR RI mengapresiasi kegiatan Bazar PIA yang dinilai mampu memfasilitasi dan menghadirkan banyak UMKM. Dalam rangkaian Bazar dan Bakti Sosial di gedung DPR RI kemarin, Arzeti Bilbina menjadi pembicara talkshow tentang penampilan dan etika berbusana. Bazar Ramadan dan Bakti Sosial PIA DPR RI menunjukkan kesatuan dan kehadiran perempuan-perempuan hebat yang memiliki visi yang sama untuk menolong dan berbagi dengan sesama. Menurutnya, peringatan hari Kartini setiap tanggal 21 April merupakan penghormatan kepada sosok pejuang emansipasi perempuan di Indonesia. Di masa kini, emansipasi juga harus diperhatikan dan diterapkan dalam bersikap, bertutur, dan kebiasaan berpakaian atau berbusana. Kita memikirkan untuk masyarakat di luar sana yang memiliki UMKM, memiliki usaha di fasilitas untuk hadir bersama-sama di sini, menyukseskan acara Ramadan yang sangat baik. Dimana hari Kartini itu adalah bukan hanya bicara mengenai emansipasi, karena emansipasi sudah kita miliki. Bagaimana kita sekarang mengisi emansipasi yang kita miliki itu dari cara bersikap, berpakaian, bertutur kata, dengan adab dan juga kebiasaan masing-masing kita dan cara kita berpakaian yang baik pun juga itu merupakan emansipasi. Bazar Ramadan dan Bakti Sosial Pia DPR RI digelar pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2022. Bazar diikuti 106 para UMKM dan beberapa pengusaha lokal. Pia juga akan membagikan 1.900 paket sembako kepada pegawai honorer, cleaning service, dan pengamanan dalam yang ada di lingkungan setjen DPR RI. Halim dan Ade, TVR Parlimen melaporkan.